Intro Pernikahan yang bahagia adalah keinginan, impian semua orang Tapi ternyata begitu banyak hal-hal kecil yang membuat pernikahan bisa berantakan Misalnya ada istilah ternyata yang satu ini orang malam, yang satu orang siang Maksudnya yang satu ini waduh kalau jam 8 malam udah low bed, udah tidur gitu ya Sementara yang satu malah justru seperti baru bangun gitu ya Tanda-tanda kehidupan energinya mulai bangkit Jadi ketika pagi-pagi si orang malam nih gitu kan dibangunkan Selamat pagi sayang, kenapa sih marah dia gitu ya Atau ketika si orang malam mau bercerita kepada pasangannya Pasangannya udah gak ada tenaga gitu Lalu tidur gitu ya Waduh dia ini kenapa sih dia gak sayang saya, dia gak cinta saya, dia gak perhatian Nah sebenarnya bukan soal tidak sayang, tidak perhatian Ternyata manusia itu ternyata ada dua tipe berdasarkan DNA-nya DNA khusus untuk mengenai tidur gitu ya Jadi ada orang malam, ada orang siang Nah cukup menarik bagaimana kita sebenarnya bisa menangani hal ini Nasihat kali ini kita ambil dari Sarah Hakman Yang menulis artikel How to align your sleep pattern in your marriage Kalau menjumpai bola tidur yang berbeda Satu orang malam, satu orang siang Maka sebenarnya ya ini perlu pemahaman gitu ya Pertama memahami bahwa oh ternyata ada orang yang seperti itu Ini bukan soal cinta, gak cinta, perhatian atau gak perhatian Tapi memang ini yang satu Kalau udah jam 8 malam sudah baterainya habis gitu ya Jadi ya sebenarnya sederhana Maka nikmatilah kebersamaan ketika sama-sama masih terjaga Jadi ya jam 8, jam 8 malam itu gitu kan Yang satu pulang kantor, nah masih ada dua jam Untuk paling gak sebelum yang satu baterainya habis lalu tidur Yang kedua sebenarnya jam ini masih bisa digeser Walaupun tidak bisa terlalu banyak gitu ya Misalnya wah yang jam biasa tidur jam 8 malam jam 12 gak bisa Tapi sebenarnya untuk jam 9, jam 10 masih bisa Kalau dia ya mulai jangan bangun terlalu pagi gitu ya Lalu siangnya mungkin mencoba untuk tidur siang sebentar Tapi lama-lama terpolang Ya kan saya kerja di kantor gimana bisa tidur siang Ya waktu istirahat siang walaupun hanya 15 menit Maka itu cukup untuk membuat malamnya lebih bisa berjaga Sementara orang yang, orang malam gitu ya Geser juga 1-2 jam dengan cara mencoba bangun lebih pagi Pasang weker gitu ya Nanti kan malamnya tiba-tiba agak teler gitu ya Lalu lama-lama terbentuk Karena bagaimanapun juga sebenarnya Tubuh ini juga bisa dibiasakan Walaupun memang orang tipe 2 ini akan kecenderungannya seperti itu Yang pertama adalah pemahaman Yang kedua adalah latihan Dan ketika sama-sama terjaga Maka nikmatilah kesempatan itu Untuk melakukan aktivitas suami istri Untuk bercerita Untuk bercanda Untuk bercinta Apapun yang ingin dilakukan Digunakan ketika sama-sama masih terjaga Nasihat berikutnya dari Sarah Hakman Untuk mengatasi hal ini adalah Berangkatlah atau naiklah ke ranjang bersama-sama Nah kan saya belum tidur Ya memang tidak untuk tidur gitu ya Karena ranjang ini perlu dibangun sebuah pola tempat Dimana ini tempat keakrapan Tempat bercerita Jadi kalau si orang siang sudah naik ke ranjang Karena sudah hampir low bed Ya orang malam ikut naik juga Untuk apa? Untuk sekedar ada di tempat yang sama Untuk bergandengan tangan Bergandengan kaki gitu ya Lalu bercerita sebentar Lalu berikan dia ciuman Good night Biarkan dia tidur Lalu yang orang malam bisa melanjutkan aktivitasnya Perbedaan ini tidak untuk dipertengkarkan Apalagi menghakimi bahwa dia tidak cinta Tapi untuk disesuaikan Lalu membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif Di antaranya adalah Untuk naik ke ranjang bersama-sama Setelah itu boleh berpisah Dengan demikian maka Tetap bisa menjalani Pernikahan yang bahagia Di dalam cinta kasih Tidak ada masalah Yang tidak bisa diselesaikan Cintai pasangan Anda Bangunlah kepemahaman Dan juga penyesuaian Dan nikmatilah pernikahan yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya